Sejak awal tahun 2022, Polri telah melaksanakan operasi Damai Kartens di sembilan kabupaten di Papua, meliputi Jayapura, Jayawijaya, Dogiayi, Mimika, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Intanjaya, dan Puncak. Operasi seperti dijelaskan Kepala Satuan Tugas Humas Damai Kartens, Komisaris Besar Ahmad Mustafa, dalam pernyataannya di Jayapura pada 25 Oktober, tidak difokuskan pada upaya penegakan hukum. Namun lebih pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang hingga kini telah menjangkau 103 kampung. Melibatkan sekitar 2.000 personil dari Satuan Tugas Bin Mas Noken, operasi Damai Kartens lebih mengutamakan pada upaya preventif dan persuasif bagi masyarakat. Meliputi lima program utama, yakni Polisi Pi Ajar atau Siipar, Milenial Torang Maju atau Matoa, Kesejahteraan untuk Anak Negeri atau Kasuari, Komunikasi Tokoh Elit Kam Tim Mas atau KOTK, dan Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna atau Keladi Sagu. Kegiatan-kegiatan ini sudah tersebar di sembilan wilayah yang dilakukan oleh Satgas ini adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Kelima program utama tersebut, lanjut Kamal, melibatkan instansi-instansi terkait dan pihak sekolah, mengingat rawan terjadi gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Mata, 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 Mata. Terima kasih telah menonton!